Honda retro terbaru desainnya mirip Niosporti Smalley digabungin Vespa. ini di atas 12 yang jadi permasalahan antara Honda style Indonesia sama luar itu berbeda lampunya sudah keren lampu di batok sudah keren tapi ada satu yang saya enggak sukai pendapat saya ya mungkin teman-teman bisa tambahin kalau teman-teman sama sebenarnya style yang di luar negeri yang sudah digembar-gembarkan di luar itu sudah bagus kalau masuk Indonesia tapi teman-teman silahkan nah ini apa ini ini apa ini sekilas kalau kita lihat dari foto aja itu mirip kayak listnya Miosporti Smile yang lama jadi kayak moncong film Star Trek gitu ya ada yang ini gimana sih konsepnya jadi ya overall ya kalau Spakbore juga Spakbore depannya juga enggak terlalu klasik banget jadi kayaknya malah lebih bagus masuk Honda Scoopy Spakbore nya Spakbore Scoopy itu bagus loh depan ini malah kayak lebih kelancip ini itu dan desain kelapotnya juga masih cap kapan Scoopy ini kayak terlalu panjang terus terlalu lebar padahal ya ini padahal kalau misalnya mau memang benar-benar perfect ini hilangin aja nih atau dibikin aja DRL aja yang tipis nggak usah dibikin nyatu kayak gini kayak hilang retronya hilang kok beda jauh sama yang luar negeri itu beda banget teman-teman bisa lihat ya kayak ini jadinya kayak mata ini mulut gitu ya kayak gini ini juga sangat disayangkan banget arusnya desainnya oke tapi ya balik lagi ke selera ya tapi kalau bagi saya ini mengganggu banget sama ini mengganggu sama Spakbore juga mengganggu banget nanti kita lihat untuk Honda yang baru di luar desainnya seperti apa nah arusnya ya setelah sama Giorno ini basicnya mungkin bisa dibilang mirip nah Spakbore depannya harusnya seperti ini ini aja gembut ya gembot ya gembot Yap ini memang benar-benar kelihatan klasiknya gitu ya dan saya rasa ini perubahan desainnya Indonesia yang ngobay gitu jadi kayak nggak mau disamain yang di Jaurno maksud saya tuh kalau memang sennya ini kan lampu sennya memang benar-benar klasik nih gitu nggak usah disatuin gitu kayak ada kesan nyatu itu kayak mengurangi desain gitu ya ya kalau kita kan Honda jual desain jadi desainnya ngapa jadi gini gitu jadi kurang nanggung kayak nanggung banget gitu nih sekali lagi ya teman-teman lihat ya yang ini yang ini ini depannya mirip banget dengan Mio Sporty jadi kayak Mio Smile yang lama jaman-jaman Yamaha dulu mirip banget gitu ya secara warna bagus cakep tapi kurang masih gitu kayak setiap motor ada aja yang misalnya sisi lampu depannya bagus tapi tengahnya kurang kenapa ini dan Honda mengklaim bahwa rangkanya itu sudah tetap masih menggunakan esap tapi sudah diperbaharui bahasa itu ada perubahan-perubahan segmen atau titik-titik tertentu yang diperbaik diperbaharui mungkin dipertebal ataupun bisa jadi kualitasnya lebih bagus daripada yang dijual di motorbit gitu ya oke lah gitu ya dan harganya juga cukup bagus ya bisa lah untuk menjadi pesaing Villano ya namun kalau Villano bener-bener retronya kayak retro itu Italia banget birkal di negara paman sampun kalau dipakai Villano lumayan banyak Amerika Itali gitu ya memang bener-bener pasif banget namun ini saya lihat kalau kayak gini ya lihat ya ini motor Mio Sporty eh bukan gitu ya silahkan teman-teman nilai sendiri untuk desain skutik retro modern dari Honda terbaru ya bisa ya ya